Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Warga Jakarta yang akan beraktivitas pada hari ini, Sabtu 13 Juli, diimbau untuk menghindari ruas jalan Jenderal Sudirman. Direktorat Lalu Lintas menutup ruas jalan ini selama 8 jam untuk keperluan event balap sepeda dalam rangka memperingati HUD ke-78 Polri. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Polri, Polri menggelar event balap sepeda bertajuk Zebra Bayangkara Presisi Sudirman Loop 2024 yang digelar di ruas jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sebaliknya. Agar acara ini berjalan lancar, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup ruas jalan Jenderal Sudirman dan memperlakukan rekayasa lalu lintas mulai Sabtu pukul 3 dini hari tadi. Masyarakat yang hendak melintas di jalan Jenderal Sudirman diimbau mencari jalan alternatif, agar tidak terjebak kemacetan saat rekayasa lalu lintas diberlakukan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak Transjakarta untuk menutup sementara perjalanan bus Transjakarta yang akan melintasi rute tersebut. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait penutupan jalan Sudirman dan di mana saja jalur alternatif yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan, sudah darakan kami Satrio Adi dari lokasi. Selamat pagi Satrio, hingga pukul berapa jalan Jenderal Sudirman ini akan ditutup dan penutupan berlaku di ruas mana saja. Baik Marshal, betul sekali masih dalam rangka memperenyati hut Bayangkara ke-78, Polri menggelar perlombaan balap sepeda yang bertajuk Zebra Bayangkara presisi Sudirman Loop yang digelar pada Sabtu pagi ini. Selama perlombaan sepeda ini digelar, jalan Sudirman Tamrin ini disteril, dimulai dari bunderan HI hingga ke bunderan Senayan atau bunderan Tugu Pemuda di kedua arahnya. Sepanjang jalan ini ditutup sejak pukul 3 pagi dini hari, hingga nanti sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, di sepanjang jalan Sudirman ini akan kembali dibuka untuk masyarakat umum. Sehingga bagi pengendara, baik itu roda 4 maupun roda 2 ini dihimbau untuk mencari jalan alternatif lain untuk menghindari kemacetan saat rekayasa lalu lintas diberlakukan di Sabtu pagi ini. Sepanjang jalan Sudirman ini, kedua arahnya sudah ditutup sejak 3 pagi dini hari. Untuk perlombaan Sudirman Loop ini digelar. Jadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, perlombaan sepeda Sudirman Loop ini dibuka oleh Kakor Lantas Mabes Polri, yang merupakan operator dari acara ini. Marcel. Baik Satrio, kemudian di jalur mana saja yang menjadi alternatif dan sudah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan. Baik Marcel, bagi pengendara roda 4 maupun roda 2 yang hendak melintasi jalan Sudirman pada Sabtu pagi ini dihimbau untuk menghindari jalan sekitar Sudirman Tamrin dan menuju jalan Imam Bonjol. Sementara itu arus lintas dari arah jalan Imam Bonjol yang menuju jalan Bundaran HI dan jalan Pemekasan dialihkan ke jalan Agus Salim dan arah jalan Agus Salim yang menuju jalan Bundaran HI dialihkan ke jalan Imam Bonjol. Sementara itu arus lintas dari jalan Prof. Dr. Satrio atau Kasab Langka juga dialihkan ke jalan KI Haji Mas Mancur atau Tanah Abang. Kemudian arus lintas dari arah barat, Gatot Subroto yang menuju ke jalan Jenderal Sudirman diuruskan ke arah jalan Gatot Subroto arah barat. Kemudian arus lintas dari arah jalan Sinopati yang menuju ke Sudirman dialihkan juga ke jalan Sisi Mangaraja atau Hang Lengkir. Kemudian arus lintas dari jalan Patimura menuju Sudirman dialihkan juga ke Sisi Mangaraja atau Hang Lengkir. Dan yang terakhir arus lintas dari arah jalan Asia Afrika yang menuju ke Sudirman dialihkan juga ke jalan Hang Lengkir. Selain pengendara roda 4 dan juga roda 2, operasional bus Transjakarta yang melintasi Sudirman ini hingga pukul 1 siang nanti tidak beroperasi. Di sepanjang jalan Sudirman. Jadi masyarakat yang ingin menuju ke jalan Sudirman melalui Transjakarta hingga siang nanti masih belum dapat menggunakan moda transportasi Transjakarta. Selain pengendara roda 4, pengendara roda 2, dan juga pengguna Transjakarta, masyarakat yang biasanya berolahraga pada Sabtu pagi ini juga dihimbau untuk berhati-hati dan menghindari track atau rute yang digunakan untuk para pebalap sepeda ini karena cukup berbahaya jika mereka menggunakan rute yang sama apalagi jalan Sudirman ini di steril. Jadi bagi para masyarakat yang ingin berolahraga di sekitar Sudirman ini dapat tetap berlari atau bersepeda di trotoar di pinggir jalan. Demikian, Marsha. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV. Satrio Adi melaporkan langsung dari kawasan Sudirman. Selamat menikmati.